aku harus berbisnis dan aku juga melihat banyak contoh-contoh kasus ya kayak senior-senior aku yang di bidang industrial entertainment yang setelah di area tua gak dapet apa-apa oh gak bisa nih tapi gak boleh kayak gini gimana caranya bukan aku yang bekerja untuk uang tapi uang yang bekerja buat aku kalau lowest point di financial sebenarnya di saat salah satu pemicu anak-anak muda buatin berinvestasi karena sandwich generation itu sih modalnya berapa segini oh ya kok bisa gitu ya kok bisa, ajarin dong ROI-nya kok bisa segede itu kayaknya bisnis aku gak kayak gitu sit back, relax, let's talk welcome to spot teman-teman selamat datang kembali bersama saya Yasmin Naomi saya adalah wholesale distribution dari Shanandra Capital what a luckily and lovely day today hari ini kita kedatangan another tamu special ya yaitu ada aktris ibu kota tapi hari ini kita gak cuma mau ngomongin karir dia di bidang berakting aja tapi ternyata dia punya okupansi lainnya yang sangat menarik yaitu dia punya bisnis dan pastinya kita mau tanya-tanya soal pengalaman investasi dia jadi langsung aja please welcome Feby Rastanti halo hi selamat siang selamat siang thank you ya udah mau sempetin waktunya untuk hadir dan pastinya sharing-sharing kita bakalan mau tanya-tanya banyak kita sama teman-teman mau belajar pastinya dari Feby tentang pengalaman investasi dan juga bisnisnya Feby by the way mau ngucapin selamat kemarin baru premiernya tayang ya film terbaru Feby terus juga karena ini baru masuk tahun baru gitu ya di awal bulan pastinya gak apa ya gak sah gitu kalau gak nanya what is your new year resolution apa nih aku ya pengen lebih punya kedamaian hati ketenangan jiwa sih lebih ke arah itu sih karena healing healing ya healing ceritanya karena 2002 cukup banyak ups and down ya kayak roller coaster bisa lebih bersyukur juga ya semoga resolusinya apapun yang aku kerjakan juga bisa lancar dan sukses juga amin kita sama-sama doain semoga tahun ini apapun yang dicita-citakan dapat tercapai amin oke Feb ini kan orang-orang kebanyakan ya pasti tahunya kamu arti sinetron gitu terus juga banyak berkiprah di dunia acting gitu ya tapi kita disini mau kasih tahu teman-teman dan membuka sisi-sisi kamu yang gak diketahuin kalau ternyata kamu punya bisnis lebih dari satu dan juga dua terus ternyata kamu jago juga nih di money management meaning kamu aktif dalam bidang investasi gitu ya mungkin kita dari bisnis dulu kali ya boleh diceritain kamu sekarang aktif membuka usaha bisnis itu ada apa aja sih sebenarnya jadi pertama aku punya clothing line itu activewear gitu namanya Siga activewear terbuat dari bahan yang recycled material gitu terus semua lokal by the way terus yang kedua aku punya juga bisnis kopi karena aku emang lumayan pecinta kopi jadi aku ngerasa kayak oh kenapa ini gak dijadiin sesuatu yang akan menghasilkan uang aja nantinya akhirnya aku bikin bisnis kopi namanya strange strange coffee shop terus yang terbaru ini yang baru mau buka adalah aku bikin kayak kreatif compound gitu jadi space disitu ada kita sawah-sawahin gitu ke tenan-tenan ini property ya jatohnya property jadi kamu nyewain tempat gitu kan ini betul-betul jatohnya bisnis property oke ini tiga lumayan align tapi berbeda-beda gitu ya ada dari baju kopi terus communal space atau property bisa diceritain gak sih awalnya tuh kenapa sih beride gitu atau tiba-tiba keluar ide lah gitu mau bikin bisnis ini deh tapi kalau kayak in general kenapa Feby mau buat bisnis karena ya aku kan pekerjaannya di bidang industri entertainment ini aku aware banget bahwa ini tuh bukan pekerjaan yang sustain bukan sesuatu yang aku bisa rely dalam jangka waktu yang panjang karena kan semuanya kayak ada seasonnya kayak makin makin hari makin tahun bakalan ada muncul artis-artis new faces artis-artis yang baru yang lebih baik mungkin atau lebih mau dibayar lebih murah maksudnya itu banyak ya variasinya variablenya banyak banget jadi aku ngerasa kayak oh kayaknya aku gak bisa rely ini dalam jangka waktu yang lama gitu loh ini kan bukan gak sustain gak kayak kalau kerja kantoran yaudah per bulan terima gaji dan ini juga aku kan bukan yang kayak terima gaji kayak kalau misalnya lagi ada kerjaan oke terus kan mungkin ada masa-masanya dimana kayak lebih gak ada kerjaan kayak lebih santai berarti kan itu harus aku manage dong karena kan spendingnya tetap sama sorry lagi-lagi spendingnya tetap sama tapi pendapatannya naik turun makanya aku kayak oh gak bisa nih ini I have to do something about it gitu kan jadinya makanya oh aku harus berbisnis dan aku juga melihat banyak contoh-contoh kasus ya kayak senior-senior aku yang di bidang industrial entertainment yang setelah di area tua gak dapet apa-apa kayak gak ada kemarin ngapain aja ya gitu udah capek pulang pagi syuting tapi gak ada habis karena spendingnya maksudnya kan ya biasanya kalau kita pendapatannya naik spendingnya juga ikutan ikutan naik kan tapi nanti ketika pendapatannya turun lama-lama turun spendingnya tetap disitu jadi akhirnya minus kan nah itu dia makanya aku kayak oh gak bisa nih tapi gak boleh kayak gini akhirnya berpikir oke kita harus berbisnis maksudnya gimana caranya bukan aku yang bekerja untuk uang tapi uang yang bekerja buat aku menarik ya teman-teman ini apa satu kalimat yang sering diputera sama orang-orang gitu ya ternyata Bemi juga sama ya terus-terus uang yang bekerja buat aku karena the idea of retire early itu sangat amat kayak menyenangkan sekali buat aku financial freedom it is financial freedom it is oke karena aku kan aku bekerja dari usia yang cukup muda cukup belia kayak dari kecil aku udah shooting-shooting gitu aku udah cari duit jadinya aku ngerasa kayak kayaknya aku pengen deh istirahat lebih early lebih early daripada orang-orang karena aku start early daripada orang-orang jadinya aku kayak gimana caranya berpikir-pikir oh kayaknya salah satunya adalah dengan berbisnis akhirnya coba deh bisnis pertama-tama aku tuh sebenarnya sebelum active wear aku juga pernah sempat bikin clothing line tapi agak kurang berhasil karena maksudnya kita aku sama partnerku tuh gak sama-sama sibuk jadi gak keurus terus akhirnya aku diajakin sama temanku ini yang aktif tentang active wear ini nah aku ngerasa kalau misalnya aku berbisnis atau aku melakukan sesuatu itu harus sesuatu yang relate sama something passionate about gitu loh karena kalau gak aku gak akan ngelakuin itu dari dalam hati pasti kayak apalagi bisnis bisnis itu kan gak kayak kita mulai hari ini besok langsung takes time ya kayaknya itu takes time jadi butuh kesabaran perjuangannya ceritain di teman-teman perjuangannya itu gimana nih aku belajar bahwa marketing tidak semudah itu harus promo-promo terus harus ya jualan itu tuh ya cukup sulit kayak gak gak segampang yang terlihat ya gak segampang yang terlihat kayak ya karena Feby punya artis banyak masanya kayak udah pasti laku iyalaku tapi gimana cara sustain lakunya itu kan karena kan bisnis gak mau cuma sebulan-dua bulan short term tapi long term jadi kayak gimana ya bikin strategi marketingnya dan lain-lainnya itu butuh perjuangan makanya aku buat pas ditawarin pertama kali activewear oh aku suka olahraga jadi aku kayak ini juga sesuatu yang bakalan aku pake setiap hari oh ya aku makanya akhirnya memutuskan untuk bikin si activewear ini apalagi maksudnya kita materialnya terbuat dari bahan yang recycle maksudnya sesuatu yang gak cuma menghasilkan uang buat aku tapi bisa berdampak dan punya impact untuk lingkungan dan sosial juga terus yang kedua kalau kopi jelas aku emang suka kopi aku foodie banget pihim foodie parah suka makan dan suka kopi jadi aku emang mendara daging lah ya mendara daging aku pengen banget bikin pengen banget nyemplung di bidang F&B terus ada kesempatannya kebetulan opportunity-nya di kopi oke langsung ya kopi terus yang ketiga ini sebenarnya si bisnis property ini awalnya kita tuh nemu tanah dulu nemu tanah yang soalnya kan banyak orang sekarang kan WF banyak orang maksudnya bekerja tuh lebih memilih untuk mobile remote gitu loh jadi dan banyak juga orang yang gak bisa bekerja di rumah butuh coffee shop dan lain-lain jadinya kayak oh kita kasih aja wadahnya akhirnya menarik ya luar biasa itu insightful temen-temen terus juga mau nanya tadi kamu sempet mention kan ya kalau udah berkarir atau mulai dunia acting tuh dari pas kecil gitu terus kita mau mulai ngomongin money management kali ya kan tadi bisnis kamu udah jelasin dari A sampai Z gitu ya kalau misalnya kita bekerja di usia muda gitu ya let's say SMP gitu ataupun SMA pasti money management atau pengelolaan uang itu di orang tua kan ya itu tuh di umur berapa tuh kamu berani untuk take decision oke I wanna manage my own financial gitu itu kira-kira di umur berapa tuh mama membantu aku untuk mengelola uang karena kan emang aku karena dari usia muda udah bekerja jadi yaudah sampai sekarang aja yaudah maksudnya ya dilanjutin aja atau juga aku juga masih tinggal sama orang tua anyway jadi gak ada urgensi aku untuk kayak sini biar aku aja yang take over semuanya gitu tapi kebetulan beberapa tahun belakangan ini ada beberapa source of money yang aku bisa kelola sendiri yang kayak dari hobi aku misalnya dari bisnis terus kayak dari instagram itu kayak aku semuanya kelola sendiri jadi ya punya pengalaman untuk memanage uang-uang itu gitu jadi belum lama ya berarti ya belum lama sih harusnya kayak mungkin tahun ketiga atau tahun keempat kuliah udah mau lulus that's pretty early untuk manage uang sendiri ya karena kamu dapet income duluan gitu kan dari orang-orang biasanya dimana umuran kita mungkin kuliah ya source of money-nya ya dari papa mama gitu ya belum ada yang udah literally bekerja dan mendapatkan uang sendiri dan apalagi punya kesadaran untuk manage berarti tuh early stage di tahun ketiga kuliah kamu udah manage uang tuh udah mau mikirin iya betul karena that's pretty early soalnya aku malah kayak gak aku tuh takut kalau kebanyakan gitu nanti gak kerasa hilang gitu ya kebetulan aku cukup punya habit spending habitku agak kurang bagus gitu lah semua orang banyak PPG yang punya ya terus aku jadi malah ketakutan kayak ini harus di stop nih ini harus di stop makanya aku kepikiran buat berbisnis kepikiran untuk investasi ya investasi gitu oke nah terus ini sebenarnya menarik ya karena kan sebenarnya tadi kamu juga bilang spending yang terlalu banyak gitu ya pastinya bakalan bikin jadi suatu malapetaka gitu loh buat kita semua terus juga sebagian orang sebagian besar orang gitu ya di dunia pasti dari si kebanyakan spending lah atau kehilangan source of income pastinya kita ada di lowest point in life dimana secara financial kita juga turun banget sampai ya down gitu lah gimana sih kamu pernah gak ada di posisi tersebut dan how you manage that dan kamu bisa comeback lagi stronger gitu loh kalau lowest point di financial sebenarnya di saat ya waktu itu aku lagi belum bekerja jadi kayak ada masa maksudnya kan baby sempet shooting shooting terus kayak dari SMP ke SMA tuh sempet kayak gak mau belajar dulu gitu lah mau vakum gitu ya kayak gak lebih ke arah kayak sebel aku gak ada waktu main kayak mau main mau main kenapa sih harus shooting kenapa harus shooting jadi kayak memang mohnya mohnya main aja cuma kebetulan pada saat itu papaku tuh lagi pensiun pas banget papaku pensiun jadi kayak kita cukup struggle keluarga ku nah disitu menurut aku itu salah satu lowest point sih dan gimana caranya aku comeback aku tetap ya udah lowest point tetap banyak mau dan spendingnya tetap kayak mingnya gitu akhirnya kayak salah satu triggernya adalah papaku bilang kayak ya gimana papa ini this is what I can provide for you kalau misalnya gak mau kayak you have to work for it terus aku kayak gimana ya berpikir yang gak ada cara lain sih oke berarti kayak aku harus stand on my own to fit dan work for that jadi mengorbankan yang kesenangan-kesenangan pas masak sekolah kali ya akhirnya betul jadi emang ternyata kalau misalnya mau ada perubahan ya pasti harus berdara-dara dulu ya betul gak ada cheat code kayaknya tapi untungnya untungnya kan karena kita bersekolah ya kita satu SMA kita karena bersekolah di sekolah SMA yang punya banyak cerita seru banget jadi walaupun aku syuting kayak sekolah syuting sekolah syuting tapi kayak banyak aja ceritanya tetap aku gak pernah ngerasa aku kehilangan masa SMA aku aku gak perkilangan aku masa main ya main beberapa cuma ya tetap kefulfilled dan aku anaknya usaha dan ambi kayak biarpun aku pulang pagi aku bakalan tetap pengen sekolah biarpun aku kayak harus disempet-sempetin aku bisa banget kayak dari lokasi syuting aku cuma mau pergi ke daerah Jakarta misalnya dari Cibubur ke Jakarta cuma buat nongkrong sejam dua jam sama temen-temen aku abis itu balik lagi yang penting aku ngerasa full fit aku tetap ada ada social interaction temen aku jadi semangatnya tuh harus dijaga terus walaupun ada yang dikorbanin let's say harus kerja di saat pulang sekolah temen-temen yang lain nongkrong kamu harus cepat-cepat di lokasi syuting juga kalau yang lain pada bercanda-bercanda ngobrol-ngobrol aku harus ngerjain belajar belajar beskong UN apa segala macam panggil guru tapi ya ya menurut aku disiplin ya harus harus ada pengorbanan sih kalau mau sesuatu yang lebih daripada orang lain itu temen-temen bisa dicatat ya gak ada lagi cheat code-nya datang dari seorang Febira Santi juga berarti harus kerja keras ya harus harus ada lah yang dikorbanin gitu gak mungkin enak terus gitu ya oke terus juga Feb ini ada data menarik gitu ya dari IDN Report dan juga data dari BPS status sandwich generation di Indonesia tuh meningkat di tahun 2021 meningkatnya lumayan besar lah ya 34% nah generasi sandwich ini yang banyak diomongin juga lah ya di umuran kita di usia produktif kita kita harus menanggung hidup gak hanya hidup kita gitu ya dan mostly mungkin orang tua juga karena mungkin ya itu ada money management yang tidak baik di usia-usia sebelumnya jadinya pas sekarang yang dibebani tuh di usia kita lah ya gitu sekarang menurut kamu nih what's your thought about it menurut kamu gimana sih rasanya jadi sandwich generation kalau misalnya memang kamu seorang sandwich generation aku memang membiayai keluarga aku which is mamaku adik aku tapi aku sebenarnya gak 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 suka mulai beli diriku sebagai sandwich generation berat ya karena maksudnya kalau kita ngelabelinnya negatif berarti outcome-nya juga bakalan negatif entah kenapa menurut aku kayak jatohnya jadi kayak beban gitu loh power of mine ya iya kalau misalnya aku menganggapnya itu ya happy-happy aja aku sih lebih ke arah bersyukur sama Tuhan berarti aku dikasih kesempatan lebih dini untuk membalas budi orang tua untuk membuat happy mamaku adik aku aku dikasih kesempatan sama Tuhan lebih awal daripada temen-temenku yang lain gitu loh tapi aku gak mau membuat itu sebagai beban bahwa itu harus kayak aku lakukan gitu walaupun ya memang betul tapi aku gak mau me-labelin itu karena kalau misalnya udah di-labelin tuh aku jadi mindsetnya entah kenapa jadi kayak duh besok gue harus kerja gitu-gitu segala macem jadi ngerasainya itu beban sih gitu tapi ya menurut aku jadi sandwich generation tuh ada untungnya juga karena ya selain itu aku ngeliatnya sebagai kesempatan lebih dini untuk berkat ya untuk berbalas budi kepada orang tua kita dan jadi lebih terdorong lagi untuk berpikir gimana caranya manage uang lebih baik karena kan gimana pun kita gak mau mengulangi kesalahan yang dibuat sama orang tua kita management uangnya kurang baik sehingga akhirnya di masa tuanya jadi gak bisa santai-santai gitu jadi ya banyak mungkin banyak kekurangannya tapi aku lebih fokus ke arah apa yang bisa aku pelajarin sih ya oke benar-benar sih apalagi kita gitu ya sama-sama melihat misalnya kamu melihat ini sebagai berkat meaning kamu bisa lebih early untuk membahagiakan orang tua kamu ini menarik sih apalagi kalau misalnya kamu dekat sama orang tua ngerasa itu adalah berkat yang baik pasti datangnya lebih banyak lagi karena ini kereflek juga sama data Indonesian Millennial Report gitu ya tahun 2022 kalau misalnya membahagiakan orang tua terus juga mengumpulkan uang untuk masa depan sama mengejar pendapatan yang lebih tinggi itu adalah priority mereka untuk yang untuk membuat mereka terus berpacu gitu dalam mencari uang gitu ya itu top top priority-nya di umuran kita gitu ya bisa dibilang adalah seperti itu tapi kalau misalnya kamu gimana nih prioritas kamu tuh apa aja sih kalau misalnya boleh diurutin mencari uang kayaknya pasti ya kayaknya enggak aku sih mikirnya soalnya selagi aku satu aku mampu aku masih muda kesehatan aku punya dikasih berkat sama Tuhan aku sehat aku kuat terus dikasih kesempatan juga opportunity sama Tuhan banyak jadi ya kenapa enggak dimaksimalin semaksimal mungkin gitu oke terus kedua kayaknya salah satu prioritasnya adalah mengembangkan diri kali ya maksudnya kayak aku tuh sekarang lagi mencari-cari apa yang kayak nyobain olahraga ini nyobain hal-hal baru ini itu maksudnya siapa tahu suatu saat nanti aku punya ketertarikan di bidang masak atau di bidang apa gitu jadinya kayak aku pengen nyoba segala hal biar tahu apa sih yang sebenarnya Feby suka gitu loh oke itu sih dua ketiga kayaknya bahagiain keluarga sih masih tetap masuk milenials ya bahagiain keluarga bahagiain mama didik terus tapi masih topiknya masih sebagai sandwich generationnya nih berarti kan secara gak langsung berarti iya kan ya kamu ada di posisi itu how you manage your financial di saat kamu punya kewajiban lain nih selain diri kamu gitu ya meaning membiayai mama atau juga adik gitu tapi tetap kamu harus put priorities untuk diri kamu juga gimana nih how you balance and manage that ya pastinya dilihat skala prioritasnya ya seberapa penting apa yang aku mau lakukan dan kebutuhan dari keluarga aku gitu loh maksudnya makanya pentingnya ada yang dibilang kayak dana darurat investasi investasi maksudnya kan untuk memitig sebenarnya memitigasi resiko-resiko itu memitigasi jadi kayak kalau misalnya misalnya kayak mama mama mau jalan-jalan tapi aku aku ada pengeluaran untuk hal lain yang lebih penting kalau jalan-jalan itu kan sebenarnya bisa di tunda gitu masih bisa dibilang kayak mama nanti dulu ya jalan-jalannya kakak mau misalnya melakukan ini dulu gitu sabar ya tapi kan kalau misalnya kayak sakit itu kan sesuatu yang tidak terduga-duga dan tidak bisa ditunda gak bisa menunggu lagi ya jadi makanya itu yang namanya harus ada dana darurat kayak kita harus juga manage spending habits juga maksudnya biar savingsnya itu gimana caranya cukup untuk kalau tiba-tiba ada kenapa-kenapa gitu jadi skala prioritas penting ya betul boleh Fap atau gak kasih kesan dan pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman di luar sana sebagai pejuang sandwich generation silahkan buat teman-teman semua semangat yang paling pertama adalah semangat jangan nyerah kayak anggap aja ini adalah ya kayak yang tadi aku bilang bahwa ini dikasih Tuhan kesempatan untuk membahagiakan orang tua lebih cepat daripada teman-teman yang lain gitu terus ya ini juga kesempatan kamu untuk belajar dari kesalahan orang tua kalian di masa lalu untuk gimana sih caranya untuk memitigasi keuangan yang tidak baik gitu loh ya dengan caranya misalnya cobain investasi dari sekarang terus harus nabung yang paling penting jangan kayak kebanyakan spending tapi savingnya gak ada sama sekali nah Fep kalau misalnya kita ngomongin money management pasti gak lepas dari investasi yang baru kamu bilang tadi terus data dari keseni tahun lalu gitu ya starting from pandemic lah ya kalau misalnya investor di instrumen investasi itu tumbuh lebih dari 74% itu datang dari millennials millennials itu kan berarti di bawah 30 tahun range umuran waktu kita lah terus mereka tuh banyak invest di macam-macam nih resikonya ada yang saham kripto emas masih ada terus pastinya juga di reksadana nah kalau kamu nih sebagai salah satu millennial investasi gak sih Feby dan kalau iya dimana boleh silahkan aku investasi banget lagi harus ya harus ya harus karena ya itu yang salah satunya aku bilang kan aku mau kayak let the money work for me financial freedom financial freedom terus jadi yang mikirnya selain bisnis apa lagi ya oh harus investasi kayaknya menurut aku juga itu salah satu pemicu anak-anak muda buat berinvestasi karena sandwich generation itu sih orang-orang tuh cari jalan keluar cari jalan keluarnya ya melalui investasi entah kenapa pas pandemi itu banyak banget investor-investor muda gitu loh banyak merasakan bahwa wah maksudnya bisnis pada dropping down downhill semua terus abis itu kayak banyak orang yang dipecat millenials tuh ngerasa kayak oh gue gak ini gue gak bisa rely nih harus ada source of income yang lain akhirnya berubah ke investasi begitu juga aku yes gimana kamu apa aja nih aku ngeliatnya wah gak bisa nih akhirnya aku investasi nah kebetulan aku tuh punya adik yang kuliahnya di bidang ekonomi jadi aku emang di introduce sama dia adik kamu ya maksudnya instrumen investasi tuh dari dia pertamanya saham karena dia bilang dia cerita-cerita bahwa kayak ih gue abis dapet segini gitu dengan gayanya terus abis itu kayak modalnya berapa segini oh ya kok bisa kok bisa ajarin dong gitu ajarin akhirnya belajar lah belajar 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 dan kebetulan sekarang kan investasi sangat amat mudah ya makanya millenials tuh gampang banget buat berinvestasi biji-biji jempol gitu ya saham, kripto, reksadana itu tuh hanya kayak hitungan one time away one time away langsung bisa kalau dulu kan kayak kita harus ke dateng dulu ke bursa ke bursa kayak wah gimana yang itu susah lah ya sekarang gampang banget jadinya makanya yaudah akhirnya belajar terus malah keasikan suka banget ternyata suka banget saham terus apa lagi aku ya pertama kali di di sama saham abis itu ke reksadana abis reksadana sempat jubil kripto sangat millenials boleh nih diceritain kenapa pilih saham reksadana gitu ya ataupun juga kripto itu kenapa pilih itu kalau saham pertama ya karena adik ya yang sebenarnya yang shallownya yang nengendang adalah kok bisa dalam waktu cepat bisa return ya return ya ROI nya kok bisa segede itu kayaknya bisnis aku gak kayak gitu gitu loh terus makanya boleh nih dicoba dan ternyata ya pas dipelajari oh cukup menarik ya untuk dipelajarin tentang si saham ini terus akhirnya setelah saham oke mulai saham tapi kan mulainya cobanya yang cicil dulu gitu loh karena kan masih kayak gak ngerti takut-takut gitu terus akhirnya mulai di introduce sama temen aku oh Feb kalau misalnya lo sibuk kan lo sibuk kamu tiap hari apalagi shooting gitu ya nah iya oh salah satu hal yang di mention dan bener-bener di note banget sama adik aku adalah kak kalau lo saham lo harus mantau terus setiap hari lo harus buka berita baca berita setiap hari lo harus lihat kayak kalau lo emang mau serius benar-benar berinvestasi dalam saham lo gak bisa kayak taruh tinggal gitu ya walaupun sebenarnya tipe-tipe orang berinvestasi beda-beda macam-macam ada yang kayak tinggal ada yang kayak ditabung kayak setiap bulan seratus seratus terus kayak terserah kayak maksudnya di sesuatu yang kayak blue chip gitu sesuatu yang emang eventually bakalan naik berbuah bakalan berbuah nantinya gitu tapi kalau misalnya lo mau beneran kayak berinvestasi kayak yang gue lakukan lo harus lo harus mantau terus kayak dia kasih liat aplikasinya gitu yang kayak angka angka semua kayak serius nih harus kayak gini ini gak ada waktu mana ada waktu tapi gue cuma kayak oh iya-iya bisa-bisa cuma bilang bisa-bisa aja dulu terus akhirnya temen-temen aku yang juga di bidang ekonomi juga backgroundnya dia menyarankan kayak Fablo kan gak ada waktu emang lo punya waktu kayaknya riski banget terus itu riski kayak kenapa gak coba reksadana aja gitu maksudnya lo gak perlu pantau lo invest untuk risknya tuh lebih kecil daripada saham dan dia akan tetap grow terus gitu karena udah ada yang manage karena udah ada yang manage gitu dan maksudnya kan kayak setiap aplikasi tuh biasanya berbeda-beda kayak kayak dikasih liat kita tuh maksudnya kita sebelum berinvestasi tuh kita ngasih tau dulu risk appetite kita tuh seberapa seberapa banyak sih seberapa tinggi risk appetite kita jadinya investasinya juga akan disesuaikan udah enak banget sebenarnya reksadana gitu era aku coba aku coba juga reksadana terus juga saking banyaknya instrumen investasi nih banyak juga orang-orang yang terjebak di dalam investasi bodong nih apa banyak juga yang kena pom-pom influencer ada juga yang ikutan temen gara-gara tergiur return untung aja kamu tergiur return gak bodong ya tapi ya tadi ini menurut kamu gimana sih caranya biar kita tuh terhindar dari those kind of things gitu di dalam investasi investasi bodong kamu kira-kira ada tips and tricknya gak yang bisa di-share ke temen-temen gimana supaya gak salah pilih produk investasi menurut aku jangan kalau investasi tuh jangan terlalu menggebu-gebu gitu oke ngeliat angka misalnya orang-orang dapetnya udah ratusan persen iya angkanya tinggi banget returnnya ratusan persen terus abis itu secara amount of money-nya juga kayak ratusan juta jangan menggebu-gebu terus langsung tergiur gitu aja karena beneran deh gak ada sama sekali satu pun yang bisa membuat kamu kayak besok instan kaya tuh gak ada semua tuh emang butuh banget yang namanya proses dan aku belajar banget dari pengalaman sih kayak karena aku cukup banyak mengalami naik turun dalam bidang investasi jadi itu bener-bener kayak ngajarin aku banget dan jadi lampu merah untuk aku untuk bisa ngerem kayak bentar dulu cari tau dulu nih ini apa nih dibalik ini apa nih cara bekerjanya gimana kayak bener-bener aman gak nih jadi cari tau produknya dulu ya betul yang paling pertama riset sih harus banget riset setuju ya pertama gak boleh menggebu-gebu karena tergiur sama returnnya yang tinggi omongan omongan orang-orang yang kayak begitu kadang agen-agen itu promising dan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit ketika kita gak mengerti kehuk gitu loh kehuknya karena cuma sama sih angka itu terus kedua ya riset riset itu penting banget sih ya gak cuma investasi kayaknya melakukan apapun kayak do your research dulu sebelumnya jadi ketika kamu melakukan pun maksudnya even investasi bodong atau investasi apapun ya kamu bener-bener yakin dan 100% disitu kamu bisa melakukan dengan baik dan kalaupun itu tidak maksimal atau tidak doing well kamu tidak akan nyesel karena itu pilihan kamu di side-nya tuh udah bukan cuma emosional sesaat cuma karena tergiur doang tapi karena riset dan ternyata tidak berjalan dengan baik oh yaudah gak apa-apa tapi at least I did my research gitu setuju thank you nah ini terakhir boleh gak sekalian di share ke teman-teman what is your investment philosophy ini seperti apa sih filosofi investasinya seorang Feby Rastanti silahkan aku percaya banget high risk high return wow jadi ya gimana caranya ya ayo deh kita coba jalani dulu kalau emang gak berhasil oke gue belajar dari sini gimana caranya jangan sampai terjebak di lubang yang samanya karena kegagalan adalah ilmu yang paling berharga betul guru yang paling hebat kegagalan itu gak mau sakit dua kali kan bener oke Feb thank you so much atas waktunya gak kerasa udah lebih dari 30 menit ya kita ngobrol semoga tadi insight-insight terus pengalaman hidup Feby bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua semoga ada yang bisa dipetik ya pastinya banyak dong ya kan itu pengalaman hidup kamu banyak ya thank you semua untuk penonton setia spot khususnya untuk para sandwich generation di luar sana tetap semangat pastinya kamu akan menemukan jalan keluar pastinya banyak lakukan selain menabung kalian juga harus melakukan investasi betul while you work hard let your money work harder than you do saya Naomi saya Febira Santi kami pamit undur diri sampai jumpa di episode spot selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax